Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama dengan saya Mr. Joker di channel Putih Hitam TV Yang tentunya senantiasa hadir menemani anda Dengan berbagai ragam info unik dan juga menarik lainnya Dimana pada kesempatan kali ini Mr. Joker akan membahas mengenai salah satu kampung unik yang ada di kota Medan Yaitu kampung Madras atau biasa dikenal juga dengan kampung Keling Dimana masyarakat di kampung tersebut mayoritas adalah orang-orang India Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel Putih Hitam TV Biar Mr. Joker semakin semangat membuat konten-konten unik dan juga menarik untuk anda semuanya Kampung Madras atau biasa dikenal dengan sebutan kampung Keling Merupakan nama sebuah kawasan yang memiliki luas kurang lebih 10 hektare di kota Medan Kawasan kampung Keling ini berlokasi tepatnya di antara kecamatan Medan Petisa dan juga Medan Polunia Di kampung ini para pengunjung akan merasa seolah-olah berada di Bollywood tersi aslinya Kampung Keling termasuk dalam salah satu destinasi wisata yang terkenal Di kampung tersebut para pengunjung akan menemukan pemandangan yang jarang ditemukan di daerah lain Karena di kampung tersebut terutama wanita banyak yang masih menggunakan kain sari untuk pakaian seri hari layaknya di negara India Begitu juga kaum lelaki yang menggunakan serbang khas negara tersebut Dilansir dari laman tementravel.id Kampung Keling awalnya disebut Kampung Patisa Akan tetapi, seiring berjalannya waktu mengalami perubahan nama menjadi kampung madras Agar mencerminkan kawasan tersebut merupakan tanah asal warga keturunan bansa India Namun, banyak orang lain mengenal kampung ini dengan sebutan Kampung Keling sesuai nama awalnya Pada awal abad ke-19, banyak orang dari India Tamil datang dari negaranya ke Indonesia untuk menjadi pekerja Yakni, sebagai buru perkebunan tembakau Namun, semakin lama, semakin banyak India Tamil bekerja di Medan Sehingga, seiring berjalannya waktu, tidak hanya orang India Tamil saja yang datang ke Medan Akan tetapi, orang India Citar dan Punjak juga berdatangan untuk melalui nasib di kota tersebut Terletak di jalan Senul Arifin, kawasan Little India memiliki banyak destinasi yang kental dengan nuansa beliwudnya Seperti yang dilansir dari TemenTravel.id, di kawasan kampung Keling ini Terdapat sebuah kuil Hindu paling tua di kota Medan, yaitu Kuil Sri Mariamman Selain itu, juga ada kuil Subramaniem Kuil Sri Mariamman adalah kuil yang dibangun pada tahun 1884 dan terdapat banyak hiasan berupa puluhan patung sebagai simbol dewa-dewa Tidak hanya kuil Hindu paling tua ini saja, di kampung Keling juga terdapat pihara paling besar di kota Medan, yaitu pihara bernama Gunung Timur Di sana, mayoritas orang Tamil beragama Hindu, akan tetapi ada pula orang Tamil yang beragama Islam Sehingga di kampung tersebut, juga memiliki masjid Kaudia dengan desain arsitekturnya yang kental dengan nuansa negara India Berbicara tentang negara India, tentunya kita tidak akan pernah lepas dengan wisata kulinernya Sehingga, selain bangunan khas India yang mudah dijumpai di kampung Keling, para pengunjung juga bisa menemukan banyak kuliner khas negara tersebut Di kampung ini, ada berbagai macam kuliner khas India yang bisa para pengunjung cicipi Seperti yang dilansir, dari laman bombastis, ada banyak sekali makanan khas seperti martabak kuakari, kerang rebus, nasi biryani, serta roti canai Namun, ada satu kuliner yang paling terkenal dan wajib para pengunjung coba jika datang ke kampung Keling Makanan tersebut adalah martabak telur ala India Martabak telur ini menjadi sangat terkenal karena rasanya yang sangat enak dan dibuat oleh orang India langsung Sehingga, bagi Anda orang Indonesia yang penasaran dengan wisata kuliner orang-orang India yang begitu sangat terkenal Anda tidak perlu jauh-jauh ke negara tersebut Akan tetapi, Anda cukup berkunjung ke kota Medan, tepatnya di kampung Keling atau sekarang lebih dikenal dengan kampung Matras Bagi Anda, para pencinta film Bollywood tentunya sudah tidak asing lagi dengan festival di Wali Nah, bagi Anda yang ingin merasakan sensasi dan serunya festival ini tidak perlu jauh-jauh ke negara India Karena di kampung Keling juga senantiasa diperingati perayaan tersebut Di kampung Keling juga terdapat perayaan hari-hari besar seperti yang dilakukan oleh orang India di negara asal mereka Salah satu festival, hari besar yang sangat terkenal adalah perayaan di Pawali Atau biasa juga disebut perayaan di Wali Perayaan ini bisa para pengunjung lihat ketika berkunjung sekitar bulan Oktober hingga bulan November Perayaan di Wali dirayakan selama 5 hari secara berturut-turut Perayaan festival ini menjadi perlambang kemenangan kebaikan atas keburukan Lampu-lampu dan liung-liling akan dinyalakan sebagai simbol harapan kehidupan yang diterangi cahaya dan kebaikan Kota Medan memang dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki keragama etnis dan budayanya Di kota ini terdapat berbagai etnis antara lain Melayu, etnis Arab, etnis Cina, Batak, Jawa, Tamil dan juga etnis lainnya yang melebur menjadi satu Sama halnya dengan yang ada di kampung keling ini Orang Indian tinggal di perkampungan ini hidup berdampingan dengan warga lain Hal ini juga dibuktikan dengan adanya umat Hindu dan Muslim yang hidup berhukum berdampingan di kampung keling Bahkan di salah satu sisi kampung tersebut terdapat kuil Sri Mariaman dan juga Masjid Gaudia yang berdampingan Itulah tadi beberapa fakta unik seputar kampung madras atau juga biasa dikenal dengan kampung keling Yang ada di kota Medan versi putih hitam tipi Terima kasih telah menonton channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa di konten-konten unik dan juga menarik lainnya Terima kasih telah menonton